Nama saya Inyoman Switri, dari Desa Penyabangan, Kecamatan Geroga, Kepartan Buleleng, Bali. Usaha saya sekarang di bidang penetasan bandeng ini, bibir bandeng. Jadi hasilnya itu dikirim ekspor, yang tujuan ekspornya Filipina, Taiwan, Thailand. Terus kalau bisa, kita buka pasar lagi. Pria bernama Inyoman Switri ini telah menjadi petambak nener atau benih bandeng hampir separuh hidupnya. Hanya berlatar belakang lulusan sekolah dasar, Switri yang dulunya berprofesi sebagai supir truk, kini mampu memiliki perusahaan berbasis ekspor yang bernama CV Dewata Laut. Perusahaan ini mempekerjakan 150 tenaga kerja langsung, dan bekerja sama dengan 500 petambak rumahan masyarakat sekitar. Hingga sekarang, Switri masih melihat potensi yang sangat besar atas kebutuhan benih bandeng untuk dikirim ke pasar global. Kalau saat sekarang kurang terus dia, dia bisa minta sampai 50 juta per hari. Kalau kita mau tingkatkan lagi, pasarnya lebih baik, kita tingkatkan lagi. Maksudnya kemarin saya kan dibantu oleh LPE kan, kita beli lagi tempat. Jadi biar meningkat lagi, kita nambah lagi karyawan kan, kayak gitu. Dalam usahanya memenuhi kebutuhan pasar, akhirnya Switri mendapatkan bantuan pembiayaan yang berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. LPEI merupakan salah satu special mission vehicle kementerian keuangan yang mendorong daya saing pelaku usaha Indonesia ke pasar global. Salah satunya, melalui penugasan khusus ekspor usaha kecil dan menengah atau PKE UKM. Sangat dibantu, Pak. Sangat dibantu. Betul-betul sangat dibantu. Ya mudah-mudahan lah yang lain bisa ngikutin. Kita udah terima kasih sekali udah dibantu. PKE UKM ini sudah kita sangat dibantu lah dengan Buk Menteri Keuangan udah mengeluarkan dana kan, masyarakatnya itu kan jadinya kan berkembang. Switra menjadi salah satu contoh dari ratusan kisah sukses menerima manfaat uang kita yang disalurkan ke pelaku UKM. Hingga Januari 2023, LPEI telah menyalurkan pembiayaan PKE UKM sebesar Rp723 miliar kepada lebih dari 100 UKM berorientasi ekspor. Udah tahun depan atau dua tahun lagi saya rencananya mau bantu masyarakat pesisir pinggir pantai. Jadi besarin disini. Jadi karena permintaan pandang yang besar juga banyak sekali. Jadi petani pun dapet. Jadi kan buah lapangan kerja banyak jadinya. Selama pasarnya masih luas, kita akan kembangin. Kita akan bina masyarakat lagi. Jadi biar semuanya hiduplah. Jangan saya hidup. Jangan saya sendirilah. Jadi biar tunggu sawitra-sawitra yang lain. Jangan saya sendirilah.